Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 354 Pak Gujagan Buat rekan-rekan dimanapun berada Yang sudah subscribe channel ini Dan selalu mengikuti channel ini Saya ucapkan terima kasih Semoga diberikan oleh Allah SWT Rejeki yang melimpah Kesehatan Dan panjang umur yang barokan Sebelum saya review Honda Sekupi Sporting Keluara Terbaru dari AHM Tentunya saya selalu mengingatkan Kepada rekan-rekan di mana pun berada Tetap ibadah Kerjakan sholat ulama ku Agar hidup ini Bahagia dunia dan akhirat Terima kasih Inilah Tampilan Honda Sekupi Sporty terbaru Tampil dengan Stripping yang begitu berani dan begitu mewah Ini generasi Kedua Untuk warna hitam silver gas Ini tampilannya Sangat Menawan Dipandu dengan warna hitam Samping kanan kiri Untuk bagian depan Warna Silver Atau warna pera Ini tampilannya Sekupi Sporty terbaru Kebetulan Untuk Tipe Sekupi Ada yang sudah Menggunakan Keyless Dan juga ada yang Menggunakan Kunci biasa Kebetulan Sporty Harganya sama dengan Yang Fashion Inilah tampilan Sekupi Sporty Masih menggunakan Kunci biasa Tapi sudah dibekali dengan Alarm Terus Remote Untuk pencarian Di tempat parkir Ini ada Tiga tombol gas Untuk membuka Jok Cukup Picit tombol seat ini Maka Begasi Akan terbuka Ukuran helm Sekupi Bisa masuk Dan kapasitas Tangki bahan bakar 4,2 liter Ini tampilan Sekupi terbaru Untuk spek mesin Sama dengan Generasi Pertama Generasi yang Terdahulunya Tapi yang berubah Masalah Striping Dan warnanya Guys Dibuat Lebih berani Dan lebih cool Kayaknya Warna ini Lebih banyak Disukai Karena Sangat berbeda Dengan Generasi Terdahulunya Guys Sudah Sudah Menggunakan Mesin ESP Engine Smart Power Walaupun Bersesi 110 Tentunya Irit bahan bakar Dan tenaga Luar biasa Yang membedakan Sekupi Seporti ini Dengan Sekupi Stylis Itu Kalau Sekupi Seporti Masih Dibekali Dengan Kickstarter Jadi Jadi Lebih memudakan Apabila Akinya Tekor Masih Bisa Dihudupkan Dengan Jalan Ada Kickstarter Ini Guys Ban Sudah Menggunakan Bantu Plus Depan Belakang Untuk Sepedometer Dilengkapi Sepedometer Semi Digital Yang Mana Disini Ada Indikator Apabila Ada Pergantian Oli Atau Seperipat Yang Lainnya Yang Rusak Maka Disini Ada Indikator Menunjukkan Bahwasannya Waktunya Ganti Oli Dan Juga Ada ISS Atau Edling Stop Fungsi Dan Kegunaannya Apabila Motor Berhenti Contoh Di Lampu Merah Jalanan Yang Macet Maka Mesin Akan Mati Sendiri Fungsi Dan Keguna Irit Bahan Bakar Kalau Jalan Tinggal Tarik Tuas Gas Tanpa Mesta Terulang Lagi Guys Dilengkapi Dengan Rem CBS Yang Mana Rem CBS Itu Adalah Standar Pengreman Metriknya Honda Dengan Formasi 30% Depan 70% Belakang Apabila Di Rem Kiri Ada Juga Handbrake Seperti Ini Fungsi Dan Keguna Apabila Motor Diparkir Jalanan Menanjak Atau Jalanan Menurun Motor Tidak Akan Bergeser Kalau Ngelepas Tinggal Tarik Tuas Remaja Untuk Bagian Depan Sudah Menggunakan Cakram Inilah Piringan Atau Cakram Bagian Depan Lampu Sudah Menggunakan Lampu LED Yang Mana Lampu LED Lampu Ramah Lingkungan Hemat Energi Dan Lampu Segala Cuaca Inilah Tampilan Honda Scoopy Sporty Terbaru Tampil Begitu Berani Dengan Panduan Warna Hitam Dan Silver nya Scoopy Matic Ternama Metik Pilihan Anak 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 Muda Zaman Sekarang Honda Berpengalaman Dalam Teknologi Terdepan Dalam Inovasi Motor Berkelas Honda Merk Terima Kasih Atas Atensi Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Terima 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 T